Sudah jam 8.02 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat bertemu kembali dengan X School Karya Irmiya Ramaja atau KIR Dimana pada hari ini hari Sabtu tanggal 4 September tahun 2021 kalian nanti akan mengikuti X School dengan agenda utama Oh ini saya belum matikan Agenda utama yaitu penjelasan tentang pembuatan bab 2 yaitu kajian teori atau kajian pustaka baik minta tolong semua kamera dinyalakan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini Halo silahkan dinyalakan dulu kameranya Ya baik sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari nanti dapat bermanfaat dan kalian bisa menyusun bab 2 dari bab 1 yang sudah kalian kerjakan pada minggu yang lalu berdoa menurut keyakinan masing-masing berdoa dipersilakan ya berdoa selesai ya Pak Aris akan menunjukkan terlebih dahulu agenda apa yang akan kita laksanakan yang sudah Pak Arisar di grup ya jadi nanti kalian dalam kegiatan hari ini itu akan mempelajari tentang materi ini ya jadi pertemuan kita hari ini tanggal 4 yaitu menyusun bab 2 tentang kajian pustaka dimana di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang membuat yang namanya di minggu sebelumnya kita sudah menentukan ide kemudian kalian sudah menyusun yang namanya bab 1 mulai dari latar belakang kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian maka nanti dari bab 1 yang kemarin sudah kalian kumpulkan dan sudah Pak Aris tanggapi ya dan juga ada beberapa yang sudah ready kayak kelompoknya Dinda itu sudah siap itu untuk menuju ke bab 2 sedangkan untuk kelompok-kelompok yang lainnya silahkan difokuskan pada permasalahan karena nanti permasalahan kalian itu sangat berpengaruh pada kajian pustaka nanti akan Pak Aris tunjukkan bagaimana cara menyusun dari bab 2 yaitu kajian pustaka jangan lupa bagi kalian yang sudah ada di grup ya itu kalau Pak Aris membuat link seperti ini ini kan sudah di share Pak Aris ya nah itu silahkan nanti dibuka ya itu ada materi-materi di dalamnya selain yang dulu pernah Pak Aris berikan mulai dari awal di semester awal ya itu materi selama satu semester juga ada materi mingguan yang diambil dari sini yang dikembangkan sama Pak Aris ya jadi silahkan nanti biar lebih mudah untuk membacanya Pak Aris juga memberikan perminggunya itu ada materi-materi dan contoh pembuatan dari apa yang harus kalian laksanakan nanti setelah pelatihan S-Kul ini nanti ya terus kemudian link yang diberikan Google Meet sudah kalian akses ya di Google Form itu nanti Google Formnya bisa kalian akses sampai dengan hari minggu jam 12 siang atau mungkin sampai jam 15 lah bisa lah nanti kalau misalkan mau perpanjangan waktu bisa ya jadi buat yang teman-temanmu gak gabung hari ini pastikan sudah mempelajari materi dari hari ini ya yaitu menyusun kajian pustaka itu ya nanti di Google Formnya itu isinya apa aja Pak ya ini bisa tunjukkan dulu nah jadi di Google Formnya nanti kalian harus mengisi nomor absen kelas terus kemudian kehadiran ya buat yang tidak hadir gak apa-apa tetap isi aja tulis aja mungkin tadi karena izin atau mungkin ada berhalangan apa yang penting ini ya semua berkas-berkas kalian berkaitan dengan S-Kul itu akan selalu diminta sama sekolah maka dari itu jangan lupa ketika nanti kalian seperti hari ini ya ketika mempelajari materi ya silahkan difotokan apa namanya saudaranya atau mungkin temannya yang ada di sebelahnya gitu ya itu difoto terus kemudian ketika kami ikuti Google Meet ya silahkan di-capture jadi makanya tadi kenapa Bapak Aris minta kalian membuka kamera biar bisa meng-capture kehadiran seperti itu ya terus jangan lupa untuk mengisi jadwal S-Kulnya ya walaupun kalian nanti absennya sekitar jam 9 atau mungkin jam 10 atau mungkin besok pastikan mengisinya sama ya yaitu 4 September jam 8 sampai jam 9.30 Pak Aris ini baru coba tahu ternyata S-Kul itu 90 menit ya saya kira 60 menit makanya kemarin waktu kemarin-kemarin itu nggak sampai 60 menit ya karena Pak Aris berharap kalian bisa mengerjakan sesuatu waktunya jadi nanti sama ya ketika S-Kul ini nanti mungkin nggak sampai jam setengah 10 tapi sampai jam 9 kurang saja karena waktu bisa kalian gunakan untuk kerja kelompok untuk menentukan bagaimana menyusun bab dua ya seperti itu tapi nanti kalau di waktu apa namanya tatap muka nah itu baru kita nanti akan kerja bareng-bareng sampai selesai kalau misalkan nggak selesai ya dibuat tugas di rumah seperti itu oke itu aja nah untuk di bagian yang kedua itu Pak Aris sudah selaki apa ya sekali lagi juga memberikan link-linknya juga biar kalian nggak lupa terutama bagi yang biasanya agak kesulitan mengakses grup di Google Formnya ini juga sudah ada link yang bisa didownload juga ya terus pastikan Anda sudah mengisi ini ya sudah kan membaca terutama materi yang hari ini yaitu yang bikin kajian pustaka ini kalau sudah klik sudah tuliskan nama anggota kelompok nah kemarin kalau seandainya ada anggota kelompoknya yang mungkin berubah atau mungkin Pak saya ini pengennya bikin sendiri boleh Pak? boleh nggak apa-apa ya jadi dalam penulisan sebuah karya ilmiah itu terkadang di tengah-tengah kita mengalami kendala kendalanya mungkin satu ya pergantian anggota kelompok yang kedua pergantian tema yang ketiga dalam menyusun rumusan masalah terjadi yang namanya apa ya overload dalam permasalahan terlalu banyak maka dari itu kita bisa mengurangi permasalahan tapi yang penting judulnya itu jangan sampai melesetnya terlalu jauh kalau melesetnya terlalu jauh nanti merubah semua merubah semua itu ya ibaratnya bikin proposal ulang jadi maka dari itu pastikan mulai bab dua ini kalian sudah yakin sudah pasti tidak berubah lagi temanya ya makanya kenapa kok waktu Pak Aris kemarin menuliskan di apa penilaian di penilaian kalian ada beberapa yang ini fokuskan materinya ini fokuskan permasalahannya biar nanti kalian dalam kajian pustaka menemukan teori-teori yang dibutuhkan makanya kemarin kelompoknya Dinda ya saya cek semua linknya ini sudah bagus di dalam artian ketika kamu nanti mau menyusun kajian pustaka bisa langsung seperti itu terus ini ya tuliskan judul penelitian sekali lagi Pak Aris selalu bertanya judul penelitian yang disepakati oleh kelompok jangan-jangan nanti sudah jalan kemarin ternyata hari ini berubah lagi makanya disini ditanyakan lagi sama Pak Aris nah yang terakhir adalah silahkan di upload hasil dari penulisan bab dua nanti gampang ya kalau kalian judulnya masih konsisten rumusannya masih konsisten maka ketika bikin kajian pustaka tinggal ngambil dari link-link yang kemarin kalian dapatkan nanti akan dibimbing sama Pak Aris intinya bab satu bab dua itu masih apa ya masih umek-umek dari internet umek-umek dari buku dari kajian-kajian sebelumnya jadi tinggal kalian mengeksplorasi kemampuan daya deskripsi dan eksplanasi kalian untuk membuat sebuah karya tulis di bab satu dan bab dua nanti bab tiga sudah mulai membahas ya menjawab rumusan masalah bab empat baru kalian nanti menyimpulkan seperti itu ya baik terus nanti jangan lupa Pak ini di bagian terakhir dari google formnya Pak Aris juga memberikan polling ya karena kemarin kan kita belum ada kesepakatan untuk yang tetap muka ini ada perubahan jadwal dari sekolah ya Pak Aris juga gak tahu barusan kemarin dikasih Pak Ivin itu Pak nanti 50% tetap muka 50% online ya waduh ya ini jadi nanti silahkan ditentukan pastikan untuk tetap muka itu disesuaikan dengan apa ya jam kalian lah terserah kalian maunya hari apa Senin Selasa Rabu kami Jumat terserah terus jamnya pastikan setelah jam sekolah biasanya setelah pembelajaran langsung yang ada di sekolah itu selesainya jam 12 tapi jam 12 nanti ada yang namanya 1 jam setengah atau 1 jam itu berkaitan dengan apa yang kemarin istilahnya itu klinik ya jadi sekolah klinik atau apa klinik belajar klinik belajar yang akan diselenggarkan oleh pihak sekolah untuk mengantisipasi siswa-siswa yang mengalami kekurangan di mungkin pembelajaran atau perangkat dan sebagainya juga ada nanti persiapan kelas 11 untuk AKM juga ya itu kalau gak salah juga setelah tetap muka nah maka dari itu kalian bisa nentukan jamnya kira-kira jam berapa enaknya jangan terlalu cepat atau mungkin tabrakan dengan jam tetap muka juga jangan terlalu yang namanya sore biar nanti kalian pulangnya gak terlalu sore ya ini beberapa jam yang bisa Pak Aris tunjukkan seperti itu baik itu nanti dari pollingnya yang paling banyak mana nanti akan kita sepakati dan kita rumuskan juga di grup kita deal kan oke ya nanti tetap mukanya itu anu ya selang-seling ya jadi kalau misalkan minggu ini online minggu depan tetap muka minggu depannya lagi online minggu depannya lagi tetap muka itu minta sekolah seperti itu biar berkesinambungan ada bukti kalau kita benar-benar melaksanakan intra sekolah ekstrakurikular ekstrakurikular berarti pembelajaran di luar jam pembelajaran utama itu baik sampai sini dulu sebelum Pak Aris masuk ke materi bab 2 tentang kajian pustaka mungkin ada yang mau tanya-tanya silahkan disini sudah ada 7 orang dari 10 ya berarti 3 orang belum datang minggu ada yang mau tanya mungkin Pak saya mau tanya ya Nana silahkan ini link di firmnya belum ada di grup atau gimana Pak link Google formnya belum ada di grup iya sudah ada atau belum ya sudah kemarin tak share bareng sama ini bareng sama materinya juga maksudnya belum Dinda coba tak tanyakan Dinda ada kan ada mungkin itu kan ada baca selengkapnya itu oh belum di klik terlalu panjang iya belum di klik ya ada ya oke jadi semua materi terus kemudian Google form Google meet ada semua di grup ini Pak Aris sudah tunjukkan ada iya ada oh belum kamu belum klik baca selengkapnya di bawahnya ada ya oke ada lagi yang tanya sudah ya gak ada lagi yang tanya baik sekarang Pak Aris akan coba untuk menjelaskan tentang materinya sebenarnya materi sudah Pak Aris share ya tinggal dijelaskan saja semoga dari penjelasan nanti bisa dipahami termasuk contoh-contohnya dalam menyusun bab dua ya oke izin dulu untuk share screen jadi judulnya adalah cara menyusun bab dua bagaimana cara menyusun bab dua atau kajian pustaka banyak sekali para peneliti-peneliti pemula itu ketika membuat kajian pustaka itu hanya sedar kopas ini penyakit lama yang selalu saya dijumpai pada mahasiswa maupun siswa apalagi pelajaran bahasa Indonesia misalnya kemarin saya diminta untuk ngoreksi ya bareng-bareng ternyata banyak sekali anak-anak kalau bikin makalah ketika menyusun kajian pustaka itu kopas ya jadi sebenarnya kalau kita belajar tentang kajian pustaka itu adalah apa sih kegiatan mencari referensi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk dikutip dikutip bukan dikopas atau dijadikan dasar dari sebuah ide penelitian ya jadi ini adalah sebuah tahapan bagaimana kalian untuk mencari bahan-bahan bahan-bahan itu nanti sebagai fondasi kalian dalam melangkah dalam membuat teori dalam membuat hipotesa dalam menyusun sebuah penelitian disitulah kajian pustaka itu berada nah jadi referensi itu dapat berupa jurnal ya bisa dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya ya kemudian juga desertasi skripsi ya buku kalau kalian mungkin yang paling sering adalah buka situs internet ya jadi itu silahkan dipakai gak apa-apa ya jadi itu semua itu berbentuk referensi-referensi bahan kalian untuk digali sebagai fondasi dasar sesuai dengan tema penelitian kalian jadi jangan sampai ada temanya tentang belajar tapi ngambil penelitian tentang ikan gak nyambung jadi ya berhubungkan kalau misalkan temamu adalah tentang kemarin punyanya siapa itu yang saya baca dampak ya terhadap perkembangan anak atau mungkin dampak pembelajaran online dan sebagainya maka kamu cari jurnal-jurnal buku-buku internet yang berhubungan dengan itu semua nah itu semua ketika kamu mencari sumbernya pastikan yang merepet-merepet dengan judulmu biar kamu nanti mendapatkan teori yang sama sehingga nanti gak akan apa ya gak akan kesulitan ketika menyusun sebuah ini tadi menyusun pengutip-ngutip tadi gitu loh jadi yang terjadi bukan kamu kopas tapi kamu mengutip mengutip berbeda dengan mengkopas ya mengutip itu bisa kutipan langsung bisa kutipan gak langsung tapi jangan lupa untuk memberikan simpulan dari kutipanmu jangan hanya sekedar mengutip-mengutip itu aja nah ini referensi itu penting karena gak semua pernyataan dalam penelitian itu bisa dibuat oleh pemikiran pribadi ya selain itu juga sebagai bukti bahwa pernyataan yang dibuat di dalam penelitian terbukti secara empiris atau benar-benar pernah dilaksanakan empiris nah ini kemarin yang menjadikan ini sebuah pengalaman ya dua tahun yang lalu sebelum pandemi anak SMA 22 itu pernah ikut yang namanya lomba karya ilmiah gak tahu ya yang bimbing waktu itu siapa pelatihnya siapa saya kurang tahu sebelum pandemi pokoknya saya masih ingat waktu itu nah terus ketika dikirim sebelum mengirim itu ditunjukkan kepada saya karena kebetulan materinya tentang kesejarahannya terus saya baca-baca ternyata di referensinya itu kopas semua ini saya kaget waktu itu loh ini sumbernya mana mbak ini sumbernya mana ada tiga makalah sama dimana dalam membuat kajian pustaka itu rata-rata kopas bukan mengutip nah ini yang akhirnya kalau misalkan orang yang paham dengan karya ilmiah seperti Pak Aris mungkin juri-juri juga itu langsung dicoret lah itu akan mengurangi sekali yang namanya apa ya unsur dalam penilaian penulisan karena apa dasar hukumnya aja sudah copy paste maka bisa dikatakan untuk penelitian selanjutnya di bab tiga dalam dia menjawab permasalahan itu jelas juga gak akan lepas dari copy paste juga pasti itu pandangan dari orang yang paham tentang penulisan ilmiah seperti itu nah untuk itu saya mengharapkan nanti ya kepada kalian yang sudah belajar mulai sudah punya materi-materinya sudah tahu cara-caranya itu jangan dilakukan itu lagi kemarin ada yang di bab satu kemarin ada yang kopas Pak Aris gak bisa apa ya maunya itu gini loh ada gambarnya atau mungkin kalau tata muka tak tunjukkan jadi saya ingin nanti kalau misalkan kalian pak ini pak tak tunjukkan mana yang kopas mana yang ngutip mana yang enggak seperti itu nanti bisa bisa ditanyakan sama Pak Aris bagaimana cara mengutip yang baik itu jadi referensi itu sangat penting karena di kajian pustaka ini adalah ibaratnya kalau rohnya itu adalah di bab satu di bab dua ini apa namanya raganya itu di bab dua ini nah baru nanti jiwanya jiwanya itu nanti ada di bab tiga karena penelitiannya di sana itu ya nah oke nah terus bagaimana pak cara nyusun kajian pustaka yang baik dan benar yang pastikan yang pertama adalah memilih sumber pustaka nah itu yang tadi ya jadi cari referensi sebanyak-banyaknya seperti yang sudah jelaskan tadi ya dapat berupa skripsi tesis desertasi makalah paper jurnal penelitian ya buku situs internet kemudian ketika memilih sumber pustaka yang baik ini sangat penting untuk menghasilkan kutipan atau ide yang tepat ya jadi pastikan kalian kalau memilih sumber pustaka atau bahan-bahan referensi kalian nanti itu sesuai dengan tema sesuai dengan judul dan yang kredibel jangan mengambil dari blog jangan mengambil dari wikipedia jangan mengambil dari kecuali blognya itu dia mengkutip ya kutipannya kamu ambil gak makalah tapi kalau itu sebuah apa ya sebuah kayak argumentasi persuasi dalam penulisan blog itu sumbernya gak kredibel karena dia biasanya gak mencantumkan sumber kan gak bisa kamu memberikan sumber dari blog ini situs ini diakses pada jam sekian itu gak bisa jadi kamu harus menggunakan buku jurnal dan sebagainya ya kalau internet pastikan website-nya itu yang kredibel jangan sampai yang website yang abal-abal seperti itu terus dalam meli sumber pustaka ini kriteria sumber yang bagaimana nah ini ini yang harus kamu pahami dan selalu ingat bahkan mungkin nanti kalau sudah selesai materi ini dihafalkan sesuai dengan topik jangan mencari sumber di luar topik pegel-pegeli sesuai dengan topik itu yang pastikan kemudian isi mudah dibahami oleh peneliti jangan ambil desertasi yang bahasanya melip tapi kamu gak paham ketika kamu mengkutip bahasanya orang-orang profesor itu itu kan tinggi sekali kecuali kamu paham dan kamu menerjemahkan kutipan itu menjadi kutipan tidak langsung saya ajungi jempol tapi kalau kamu hanya segedar mengkutip tapi kamu gak paham lebih baik gak usah diambil gitu ya jadi pah isinya mudah dipahami oleh peneliti terus yang ketiga pernyataan dalam sumber tersebut harus bisa dibuktikan secara empiris dibuktikan secara empiris tetap benar-benar pernah dilaksanakan jadi bukan sebuah penelitian yang apa ya masih sungung go-o koyok-koyok nah itu berarti kan itu belum sebuah menjadi penelitian tapi pasti berbentuk hipotesa maka dari itu carilah sumber itu yang bisa dibuktikan secara empiris benar-benar terjadi yang keempat sumber pustaka harus terorganisir supaya lebih mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan setelah kamu kemarin Pak Aris minta kalian untuk mencari link-link tersebut itu kamu akhirnya bisa mengorganisir atau mengelompok-ngelompokkan contoh misalkan ada judul seperti ini dampak pembelajaran online terhadap kesehatan anak nah itu ada kata-kata pembelajaran ada online ada pembelajaran online ada dampak ada kesehatan ada anak anak sendiri anak yang usia berapa usia SMA SMP atau SD seperti itu nah itu nanti kamu terorganisir cari dulu sumber tentang perhubungan dengan pembelajaran dulu pembelajaran adalah cari oh ini tentang bukunya tentang buku pembelajaran dapet pembelajaran online pembelajaran online itu apa ya cari di internet oh pembelajaran online adalah ada linknya kamu sudah dapat definisinya nah setelah kamu dapat definisi dari berbagai sumber jangan lupa untuk mengecilkan atau mengkhususkan menjadi sebuah kesimpulan kamu dari beberapa pengertian pembelajaran online menurut toko ini menurut sumber ini kami dapat atau penulis dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran online adalah menggunakan kata-kata kamu sendiri itu adalah contoh kajian pustaka yang baik gitu ya nah terus sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan teori terbaru jadi ada dulu saya pernah dimarai ya untung aja itu waktu ngambil skripsi ya belum ngambil desertasi waktu itu waktu nulis skripsi saya nulis tentang perkebunan saya mengambil teori-teori lama dan itu sudah gak relevan sehingga dimarai sama dosen saya Aris kamu nulis tentang apa terus kemudian teori apa yang kamu gunakan buku ini terlalu lama terlalu jadul ada buku yang lebih baru malah dipinjamin sama dosen saya nah disitulah jadi kalian harus menggunakan kajian-kajian yang terbaru lah minimal kalau kamu bahas tentang pembelajaran online ya masa pandemi lah tahun 2000 berapa kemarin 2000 eh 2019 ya 2019 ya itu kan mulai pandemi ya nah maka disitu kamu harus mencari sumber-sumber yang lewat tahun sekian sih itu jangan sampai pembelajaran online sumbermu tahun 2007 loh itu kapan itu pembelajaran online yang lainnya seperti itu ya itu ya terus berhubungan dengan penelitian ya itu berhubungan dengan nomor satu juga ya sesuai dengan topik yang ketujuh sumber tersebut harus terpercaya yang Pak Riz saya jelaskan tadi ya jangan ngambil dari blog individu atau mungkin dari Wikipedia ya sering ya kemarin anak-anak itu ngopas dari Wikipedia ingat ya Wikipedia sekarang itu bisa di apa ya ditulis oleh siapapun yang punya akun jadi kadang-kadang ada informasi yang salah pun itu bisa masuk ke Wikipedia jadi hati-hati ketika kamu ngambil sumber dari Wikipedia ya pastikan sumbermu terpercaya itu ya terus bagaimana Pak langkah yang berikutnya nah ini yang kedua adalah menelusuri sumber pustaka setelah kamu menemukan semuanya sumber-sumber yang kamu butuhkan sudah kamu organisir berdasarkan tema tadi ya nah maka selanjutnya adalah apa menelusuri isi dalam sumber pustaka untuk mencari kudipan nah ini yang Pak Riz tadi jelaskan ya caranya adalah dengan melihat daftar isi terlebih dahulu kalau misalkan itu buku kemudian membaca secara keseluruhan sebagai sumber pustaka yang dianggap penting nah baru kalau misalkan secara cepatnya ini ya kalau kalian gak mau membaca banyak-banyak langsung saja cari daftar pustaka yang berhubungan dengan judulmu atau temamu apa bukaan jubun setelah kamu ambil kamu kutip langsung gak apa-apa terus kemudian setelah itu kamu kutipan satu kutipan dua kutipan tiga kamu simpulkan dari beberapa sumber misalkan gak usah banyak-banyak ya tiga saja ya tiga kutipan langsung gak apa-apa atau gak langsung juga boleh apa sih pak kutipan langsung itu kutipan gak langsung seperti apa kutipan langsung itu adalah apa kutipan yang kamu ngambil secara langsung dari buku atau dari internet kamu kopas langsung maka itu sifatnya kalau menulis nanti menjadi paragrafnya satu atau single dan itu agak dimasukkan satu sentimeter ya itu kutipan langsung jadi kamu ngambil tulisan dari internet atau dari buku yang kamu harus memberikan di bagian bawah dikutip langsung dari buku titik-titik penerbit titik-titik halaman sekian seperti itu atau mungkin dari link titik-titik itu namanya kutipan langsung kalau kutipan gak langsung menurut tokohnya siapa dalam buku ini dia mengatakan bahwa gunakan kata-katamu sendiri itu namanya kutipan gak langsung tapi yang lebih baik adalah ketika kamu membuat sebuah kutipan langsung ataupun kutipan gak langsung kamu juga harus menyimpulkan di bagian bawah kutipan langsung sudah ada di atas satu kutipan gak langsung ada satu nah kamu di paragraf atau mungkin di kalimat selanjutnya dari beberapa kutipan yang penulis dapatkan maka dapat disimpulkan pembelajaran online adalah bla 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 gunakan kata-katamu sendiri sesuai dengan kutipan yang ada itu lebih bagus poinnya tinggi ya ini ini rahasia saja buat nanti kalian yang mau ikut lomba atau mungkin nanti kalau sudah S1 bikin skripsi S2 bikin tesis atau S3 bikin desertasi ya kalau desertasi kalian malah disuruh bikin teori nanti seperti itu itu ya itu yang langkah yang kedua langkah yang ketiga apa membaca sumber pustaka ini yang biasanya agak dilupakan sama anak-anak ya anak sekarang kan sifatnya kan instan-instan gitu ya jauh lebih baik jika kita mengambil sumber pustaka dengan cara membaca dan memahami sumber pustaka tersebut supaya tidak asal mengutip kalau cara cepatnya Pak Aris tadi asal mengutip ya tapi sudah tahu karena temanya sama tapi kalau misalnya kalian pengen lebih dalam lagi tentang materi yang ada dalam pustaka tersebut atau kajian tersebut boleh dibaca dulu juga gak apa-apa ya itu karena tujuan adalah adalah apa untuk membentuk rangka teori dalam pemikiran supaya mempermudah penulisan karya ilmiah itu ya baik sekarang kita langkah yang keempat silahkan catat hasil interpretasi terhadap sumber pustaka tahu interpretasi ya interpretasi itu adalah penilaian kamu terhadap kutipan yang kamu ambil tadi ya catatlah hal-hal yang dianggap penting dalam sumber pustaka kemudian menulis ulang yang kita baca sesuai dengan pemahaman ini yang dikenal dengan parafrase kemarin Pak Aris selalu mengatakan jangan terlalu banyak kopas kalau misalkan suatu kalimat kamu kopas itu langsung ketahuan dari turnitin bisa dari plagia checker juga bisa maka satu kalimat itu ganti kalimat depannya atau ubah kalimat di tengahnya sorry kata-kata yang ada di tengahnya ya sehingga itu gak akan terdetekti sebagai plagiar ya jadi itu namanya parafrase ya dan memeriksanya kembali untuk memastikan keakuratan kajian pustaka yang akan dibuat itu ya terus yang kelima nah ini penyajian ya ini insya Allah yang terakhir penyajian kajian pustaka setelah semua sumber pustaka didapatkan maka langkah selanjutnya adalah apa menulis kajian pustaka itu sendiri ya pada umumnya kajian pustaka itu berada di bab dua sepuatu karya ilmiah kajian pustaka terdiri dari beberapa subbab yang menjabarkan semuanya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan penyajian kajian pustaka dapat berupa deskriptif dan dapat pula disertai dengan analisis paham ya dari sini ya jadi nanti judulnya adalah bab dua kajian pustaka yang kamu bahas apa yang pertama misalkan pembelajaran online subbabnya apa pembelajaran sistem online dan sebagainya nanti ada namanya anak-anak pun ada kriterinya subbabnya apa seperti itu ya nah apa-apa yang masuk dengan deskriptif di sini jadi penyajian kajian pustaka ini dapat berupa deskriptif ya yaitu hanya mengurekan dengan asumsi analisis ya akan diurekan di bab selanjutnya jadi nanti kamu mengurekan ya asumsi-asumsi tentang rumusan masalah yang kamu dapatkan yang itu nanti akan dijawab dalam bab tiga atau hasil penelitian sedangkan bila berisi analisis maka dijabarkan tentang pendapat penulis maka nanti kamu bisa memberikan penjelasan-penjelasan di dalamnya ya pendapatan-pendapatmu ya bahkan mungkin hipotesis-hipotesismu kamu tuliskan di situ juga bisa ya apakah akan mengkritik, menolak, menerima atau yang lainnya itu ya jadi itu adalah penulisan atau cara untuk menyusun kajian pustaka atau bab bab dua nah selanjutnya kalian bisa nanti melihat contohnya itu ada Pak Aris kemarin download ya hasil dari kajian pustaka biologi judulnya adalah uji efektivitas daun kamboja oke tak lihatkan sebentar ya nah ini nah ini contoh ya kalau dia menulis seperti ini dalam perumusan hipotesis maka berarti dia ada yang namanya analisis di dalamnya karena dia mencoba untuk menjawab langsung dalam kajian pustaka ya jawaban sementara apa saja dalam kajian pustaka nah ini ini yang dimaksud sebab ya jadi kalau dia judulnya adalah mana tadi judulnya ini ya judulnya adalah uji efektivitas daun kamboja sebagai obat luka pada mencit mencit itu mereka ngerti apa tekus ya nah daun kamboja mencit nah apa saja yang bisa dijadikan sebagai kajian pustaka ini yang pertama dia membahas tentang kamboja itu sendiri yaitu tanaman kamboja ya dia menuliskan klasifikasi kamboja dapat dilihat pada tabel nah ini dalam terbentuk nah ini kan pasti dia mengambil ya dari ini yang dinamakan dengan analisis langsung deskripsi analisis disini ya karena dia mengkutipnya langsung dalam bentuk tabel seperti ini terus kemudian dia juga menyebutkan langsung deskripsi ya tentang tanaman kamboja seperti ini dan dia juga memberikan contoh gambarnya dan jangan lupa juga menyebutkan sumbernya ya mencit ya jadi sesuai dengan judulnya ya yaitu tanaman kamboja terhadap apa yang ini uji efektifitas daun kamboja sebagai obat luka pada mencit berarti ada daun kamboja dan tikus tadi atau mencit tadi nah sehingga disini dia yang kedua yaitu mendefinisikan atau mencari informasi berkaitan dengan mencit atau tikus ya nah ini klasifikasi mencit dan sebagainya nah ini ada juga sumbernya tentang mencit nah terus kemudian nah ini kalau seperti ini dia berarti menuliskan kajian pustakanya dari yang pertama berawal dari deskripsi kemudian dia mengambil beberapa kajian-kajian sebelumnya atau penulis-penulis sebelumnya yang relevan yang relevan seperti tulisannya dari kristiana judulnya apa ada hubungan dengan mencit juga kan nah berarti dia ambil terus kemudian juga ada tulisannya kunti ya itu salem ekstrak etanol daun kamboja nah ada kambojanya dia ambil ya itu contoh ketika tahapan yang kedua tadi kalian bisa mengambil tulisan-tulisan terdahulu yang berkaitan dengan tema kalian ini contohnya ya tahapan ini dia juga menjelaskan bagaimana membaca tulisannya Mbak Ebu Eri Kristiana ketika dia mengambil penelitian tentang mencit sedangkan tulisannya Bu Kunti Habsaryani ketika dia meneliti tentang anu pohon kamboja sorry daun kamboja seperti itu nah di bagian akhir setelah dia membuat sebuah kerangka deskripsi dan kajian teori maka dia disini kerangka berfikirnya nah ini seperti dia ingin menjawab sementara atau hipotesis membahas pengaruh pemberian daun kamboja terhadap tingkat ini seret dilakukan dengan cara percobaan ini apa namanya mungkin anu ya langkah-langkah penelitiannya atau kerangka berfikirnya dia seperti itu baru nanti di bab tiga dia akan membahas permasalahan jadi sangat mudah kajian pustakaan tergantung kalian dalam menentukan menemukan referensi itu tadi dan cara menyusunnya jangan sampai keliru dan jangan sampai salah ada contoh lagi yang Pak Aris tunjukkan ini ya ini contoh penelitian PTK PTK memang berbeda dengan karya ilmiah tapi dalam kajian pustakanya kita bisa melihat juga hal yang sama contoh meningkatkan hasil belajar sejarah dengan media satu link pada materi proklamasi kelas 11 ini kepanjang karena PTK sebenarnya adalah judul utamanya adalah meningkatkan hasil belajar sejarah dengan media satu link pada materi sejarah itu nah rumusannya apa bagaimana penggunaan bener ya penggunaan media satu link apakah dengan penggunaan ini dapat meningkatkan hasil belajar nah seperti itu itu dua permasalahannya sehingga ketika kajian pustaka Pak Aris menuliskan apa yang pertama jelas karena dihubungkan dengan hasil belajar maka pengertian belajar itu apa ini menurut Er Hiklar blablabla menurut Ibn Kaldun blablabla dari pengertian di atas nah ini ya ini adalah contoh kutipan tidak langsung ya jadi Pak Aris menemukan dulu pendapatnya dari Er Hiklar kemudian bukunya ini harus ada di kajian di daftar pustaka harus menemukan ini ya ada di penerbitnya tahun 2013 ada di halaman 5 dia menurut tentang pengertian definisi belajar adalah suatu perubahan kegiatan blablabla Ibn Kaldun ya ini ada bukunya harus ada ini bukunya jangan sampai kamu mengkutip gini tapi bukunya gak ada ya terus disimpulkan nah ini harus ada seperti ini dari pengertian di atas penerbit menyimpulkan bahwa belajar adalah perubahan tingkat laku yang terdapat pada ini ini pendapatnya Pak Aris sendiri ya jadi ini didapatkan dari mengutip tidak langsung harus ada sumbernya di bagian bawah menyimpulkan dari kutipan-kutipan jangan jangan sekedar mengutip segini doang kalau kamu hanya mengutip doang seperti ini ini poinnya sangat sedikit sekali ya walaupun benar ya nah harus dikasih dari pengertian di atas seperti itu ada juga menjelaskan komponen-komponen belajar nah ini 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 kutipan kutipan langsung ya ini contoh oh tidak langsung lagi nih kutipan tidak langsung ini juga ya ini adalah definisi-definisi semua ini juga harus ada sumbernya pengertian hasil belajar telah tadi belajar hasil belajar ini kutipan tidak langsung juga ada semua ya dari urean di atas dapat dipahami makna itu ya jadi kalian selain mengkutip secara tidak langsung harus berani juga untuk ini memberikan dari urean di atas dapat dipahami makna hasil belajar adalah itu adalah nilai plus kalian sebagai penulis oh jomnya sekedar ngutip-ngutip-ngutip dalam pelajaran sesuatu paham ya disini ya nah ini sama ya pembelajaran sejarah juga baru yang mungkin tidak ada di buku itu bisa kalian ambil di internet contoh google form ini sedikit sekali buku-buku yang bahas tentang google form maka bisa ambil di internet nah disini pak aris ngambil langsung dari mana dari website-nya google form sendiri yang itu dalam bahasa inggris punyanya google ya pengertian bahasa inggris diterjemahkan menjadi bahasa inggris jadi seperti ini nah ya ini yang begitu mudah dipahami akhirnya disimpulkan nah sedangkan ini adalah langkah-langkah ya langkah-langkah seperti tadi ya kerangka berpikir tadi ya kayak si menjid tadi ya nah ini ini langkah-langkah yang akan dilakukan seperti ini ini untuk PTK ya jadi ini PTK baik itu ya setelah kalian tadi sudah memahami bagaimana cara masukin kajian pustaka sudah paham dengan bab duanya nah sekarang nah pak aris menyimpulkan ini adalah pendapat dari Donald Aery dan Crosswell jadi ketika kalian untuk membuat kajian pustaka ya langkah-langkahnya adalah mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian bener ya dari pak aris sudah menjelaskan untuk mencari mencari materi referensi dan bahan pustaka yang terkait silahkan membaca abstrak atau mungkin daftar isi ya dari laporan-laporan terdahulu ya untuk mencari referensi yang relevan terus kemudian jangan lupa untuk membuat catatan hasil bacaan yang tadi langkah ketiga tadi ya untuk membuat peta literatur atau literatur map terus membuat ringkasan literatur tadi untuk mengkutip-mengkutip tadi itu ya terus menyusun secara tematis berdasarkan teori-teori pastikan juga menggunakan teori-teori yang relevan yang empiris jangan terlalu lama ya terus yang keenam kemulakan pandangan umum tentang topik penelitian ya jadi seperti tadi kalau kalian membuat kutipan-kutipan jangan sampai lupa untuk dari kutipan di atas penulis menyimpulkan nah seperti itu ya nah sehingga ini nah langkah awal yang sangat menentukan dalam sebuah penelitian adalah menentukan topik penelitian yang benar-benar mendesak untuk diteliti selain itu akses terhadap partisipan atau sampel sumber lain dan memiliki ketersediaan literatur penting untuk dipertimbangkan kajian pustaka tidak hanya membuat atau memverifikasi masalah-masalah penelitian tapi juga membantu merumuskan masalah merumuskan hipotesis dan penyusunan instrumen penelitian langkah-langkah penting dalam melakukan kajian pustaka tadi sudah dijelaskan di halaman sebelumnya ya itu sekarang tugas kalian untuk pertemuan yang kelima ini atau materi bab dua tentang tema penelitian sorry tentang kajian pustaka maka silakan nanti kalian membuat bab dua dari tema penelitian yang sudah kelompok kalian buat minggu lalu seandainya seandainya kalian tiba-tiba hari ini mungkin galau atau waduh kayak eh tema ku ini gaunok gaunok sumber piye gitu ya maka kalian bisa langsung sekarang anu apa langsung banting setir langsung cari tema yang bisa dicari sumber-sumbernya secara cepat sehingga nanti di bab satu kalian bisa nyusun cepat di bab dua juga langsung bisa menyusun secara cepat gausah panjang lebar carilah sebuah tema itu yang simple tapi mengena dan ada efek atau dampaknya seperti itu jadi buatlah sebuah penelitian itu yang pasti ada faedahnya dan bisa dipahami bisa dipengerti tidak oleh kamu saja tapi oleh orang lain ketika orang lain membaca penelitianmu dia langsung oh gitu ya oh gini ya maka penelitian kamu ada penelitian yang bagus tapi kalau orang membaca penelitian kamu apa sih ini kok buletai sih ketika orang seperti itu maka bisa bisa dianggap penelitian kamu secara tulisan itu ada kendala yang kedua secara hasil juga membingungkan seperti itu begitu ya baik itu yang bisa Pak Aris paparkan sudah lama ini Pak Aris ternyata ngomongin sampai 40 menit oke mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan emang kok kok sudah 8 orang ya ada yang mau ditanyakan bisa mungkin apa konsultasi berkaitan dengan yang sudah dibikin minggu lalu tentang tulisannya monggo gak apa-apa Pak seandainya saya nulis gini Pak nanti pakai kajiannya apa aja atau mungkin apa yang perlu dibahas Pak monggo ditanyakan sekarang ini saya harus melatih ya nanti kalau di pertemuan tata muka gimana caranya tidak pasif seperti ini jadi kalian nanti ketika ini sekedar latihan saja ya saya membutuhkan orang-orang nanti ketika dalam presentasi sebuah karya ilmiah dia itu bisa harus persuasif artinya apa harus berani mendeskripsikan apa yang dia tulis dan meyakinkan orang lain untuk percaya untuk paham dengan yang dia tulis nah walaupun tulisan kamu bagus dengan cara diam saja ya tapi ketika kamu gak bisa mempersuasifkan apa yang kamu tuliskan kamu gak ada apa-apanya jadi belajarlah mulai dari online maupun nanti tetap muka ya dalam pembelajaran atau dalam eskul kir ini nanti bagaimana kamu meyakinkan orang mengenai tulisan kamu nah tidak hanya sekedar meyakinkan dengan kata-kata tapi dengan teori kasihan pustaka dan dampak dari penelitian monggo mulai sekarang ayo anak-anak kir harus berani untuk step up artinya berani untuk berbicara ojok mek pembinaan ini tok sih ngomong terus tapi harus berani untuk ngomong anda juga harus berani untuk mengungkapkan karena sesuatu yang ada di otak tanpa dituliskan itu bukan apa-apa itu hanya sekedar ide doang tapi kalau ide sudah diwujudkan dalam sebuah kata-kata apalagi sebuah karya itu baru luar biasa monggo silahkan gantian kalian yang ngomong tak mut dulu ibu ketua mungkin wah kata-kata aku ditinggal ditinggal film silahkan 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 monggo yang mau tanya sudah paham belum pak dampak penggunaan gadget jadi kamu harus definisikan dulu gadget itu apa jadi kamu harus definisikan dulu gadget itu apa kok dobel suara gadget itu apa terus kemudian perkembangan anak itu apa jadi karakter ya jadi nanti kamu ke teori karakter itu ada terus kemudian dari dampak penggunaan gadget tadi itu kamu juga lihat gadgetnya untuk apa nah itu juga ada nanti kajian teorinya itu kalau gak salah itu pernah dibahas juga di tulisan-tulisan saya pernah baca itu di internet ada termasuk di linkmu yang kemarin kamu kirim itu juga ada ya seperti itu ya jangan lupa kalau misalkan kamu sudah mempunyai sebuah definisi-definisi itu dituliskan lagi dari kutipan di atas menurut penulis bla 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 seperti itu ya ada lagi selain Dinda monggo saya mau bertanya pak ya apa Fana kalau kemarin tema saya itu kan dampak kesehatan mata karena diberlakukannya pembelajaran secara daring pak untuk subabnya itu kita bahas kesehatan mata terus kemudian kedua pembelajaran secara daring gitu pak pak ya itu dua subab utama untuk kesehatan mata kamu nanti fokuskan misalkan langsung ke yang hubungkan dengan pembelajaran ya kesehatan matanya ya apa contohnya hubungan mata dengan layar kan kan soalnya kan daring kan mesti berhubungan dengan komputer kan layar laptop layar hp dan sebagainya itu hubungan dengan apa kesehatan mata pakai apa ini jenisnya apa ini radiasi bener ya nah jadi kamu harus mencari itu langsung R.E.Main misalkan M.I.O.P pres B.I.O.P itu gak paham sering-sing baca ya jadi hubungkan kesehatan mata dengan sering nonton gadget sering nonton laptop seperti itu ya itu akan lebih lebih apa ya lebih bermakna lebih mengenang berhubungan dengan tema tadi gitu ada lagi Fana kelompoknya sama siapa Sama Pak Oh sama Zulfikar ya Zulfikar bukannya sudah dapat yang lain ya kemarin bukan ya Bukan Pak Oh sama oke ada lagi Pak saya mau ajing bertanya Apa Nena silahkan Tadi kan kata Pak Aris gak semua info di Wikipedia itu dari sumber yang terpercaya itu gimana caranya biar kita tahu kalau sumber yang kita pakai itu terpercaya apa enggak oke Pak tunjukkan langsung ya sebentar kelihatan ya kelihatan ya nah ini kebetulan Wikipedia yang Pak Aris tunjukkan ini kan bisa kalian lihat disini ya buat akun belum masuk dan sebagainya berarti siapapun bisa mengisi ini dong bener gak jadi siapapun yang punya akun Wikipedia itu bisa membuat yang namanya definisi ini contoh kalau misalkan kamu ini masih berhubungan dengan ini ya materi ini biasa ya coba kalau misalkan kita nulis tentang pembelajaran misalkan seperti itu nah disini ada beberapa contoh tentang penulisan pembelajaran tapi belum ada definisi ini hanya tulisan-tulisan seperti ini thread pengajaran pembelajaran nah ini kan bisa kelihatan lihat disini ya ditulis pada tanggal 12 Desember tahun 2020 ini gak ada yang nulis ini ya tulisannya gak ada 810 kata bisa diambil di klik di ininya apa namanya pengajaran pembelajaran seperti itu nah kalau misalkan kalian mau mencari sumber yang terpercaya di Wikipedia itu pastikan yang ada sampai daftar isinya gitu ya contoh seperti ini nah proklamasi kita kalau buka proklamasi yang atas coba kita cek nah ini bisa kalian ambil kalau ngecek yang seperti ini setiap tulisan Wikipedia itu kalau ada nah ini ini adalah sumbernya atau ibaratnya footnote ya diambil dari mana oh ternyata dia ngambil dari Frances Gauda 2002 ngambilnya dari American Vision of Netherlands is Indis gitu nah ini sudah menunjukkan bahwa tulisan yang sini sampai sini itu dikutip dari ini gitu nah kalau seperti ini bisa kalian gunakan ya jangan sampai kalian apa ya membuat atau mencari tulisan-tulisan berkaitan dengan Wikipedia tapi seperti katulisannya blog gitu ya sebentar saya tarikkan yang biasanya nulis blog ya proklamasi blogger ini ruang guru nah oke nyoba coba ini ya sebentar nah ini wordpress juga sebentar gramedia liputan enam coba pop mama ini oke ya kita tunjuk satu-satu ya ini ini punya akselaran dia menuliskan nah ketika dia menuliskan seperti ini dan ada linknya coba kita cek saja apa sih isinya linknya sejarah apa maksudnya arahnya kemana ternyata di tulisan dia yang lainnya akseleran.co.id blog sejarah UUD 45 disahkan ya berarti masih punya dia juga belum menuju ke sumbernya nah tulisan yang baik itu adalah ketika dibawa itu ada yang namanya referensinya dan ternyata tidak ada referensinya nah ini berarti ini kurang bagus ya coba kita cek lagi oh ini bukan wordpress aja ini ya pop mama ini apa sebentar kita cek fakta menarik sejarah proklamasi oke seret ke bawah seret oh iya ini juga gak ada referensinya juga pastikan kalian membuat sebuah apa ya menemukan sebuah tulisan taitu di blog di internet itu ada referensi di bawahnya ya jangan sampai itu sekedar sebuah pendapat atau mungkin kopasan dari beberapa artikel yang lainnya itu akan menyusahkan kalian nanti kalau membuat daftar pustaka daftar pustaka kamu kayak apa misalkan kamu ngambil ini ya apakah kamu akan mengkopi ini popmama.com diakses pada tanggal 9 September 4 September jam 9 pagi seperti itu kan gak bagus gitu loh jadi usahakan mencari sumber dari internet gak apa-apa tapi yang referensinya jelas seperti kalau ngambil dari ini Wikipedia ini pasti ada referensinya di bawah coba anda cek loh ya banyak sekali referensinya karena ada juga dari referensi ini kita bisa mengakses ke materi yang lainnya itu yang akan kita butuhkan nanti jadi ada namanya hubungan ada link dari materi yang kita butuhkan itu ya Mbak Sopo tadi Mbak Nana ya Mbak Nana ada lagi silahkan iya Pak berarti kalau kopas kopasling itu gak dianjurkan ya Pak bukan kopasling jadi yang benar itu adalah mengkutip tulisan kalau mengkopasling itu bukan dikopaslingnya tapi sumbernya dari web mana diakses pada tanggal berapa jam berapa seperti itu paham gak nanti bisa lihat di contoh-contoh daftar pustaka nanti kalau mencari daftar pustaka pasti ada sumber internet nanti penulisannya seperti apa itu nanti ya kita sekarang fokus dulu kalian menyumpulkan kajian pustaka nanti akan kita bahas bikin daftar pustaka itu di tab terakhir ada lagi yang belum ngomong ini sandy musdalifa zabrina ini ditinggal nguyu aku sakit gak sakit apa zabrina kok suaranya jadi seksi panas dari kemarin kena kemarin disuntik ya ini ya pak kena vaksinnya langsung panas paracetamol ya pak yang kiri apa yang kanan kamu kiri yang kiri anu cuman panas aja atau sambil kayak pusing pusingnya itu kemarin tapi gak terlalu pusing gitu pak cuman panasnya jangan masih gitu sudah diminum paracetamol udah sudah makan udah pak nah berarti kurang ditelepon pacar udah gak punya pacar pak semoga nanti lekas sembuh biasanya dibuat istirahat makan yang banyak terus minum paracetamol jangan lupa minum vitamin ya kalau pak aris dulu memang kalau divaksin itu tergantung tubuhnya masing-masing kalau tubuhnya sudah gak enak terus divaksin pasti sakit tapi kalau tubuhnya sudah seger ya divaksin ya gak popo saya dulu disuntik kiri tapi yang kemengkanan kok lucu yang pertama yang kedua malah gak merasakan apa-apa kamu masih pertama ya Sabrina iya pak oh iya nanti nunggu kalau kemarin apa vaksinnya apa namanya Sinovac ya Sinovac berarti gak sampai satu bulan dua lapan hari insya Allah nanti dapat dosis lagi gak tau kapan semoga bisa didatangkan lagi ya hapus kesmas ya karena kalau kita sudah ikut pemprov jatim itu aduh kesulitan kita ases kemana guru-guru dulu itu malah keliling-keliling nyari-nyari sendiri ke tunjungan plasa ke sana kemari kalau saya ya itu karena punya teman di puskesmas balas kelumpri pak onok jatah vaksin kosong-kosong wah dapak sampai nopo astra ya wis ayo pak melok jadi saya suntik lewat puskesmas yang lahirnya nyari-nyari ke sana kemari kayak teman-teman kalian sebelumnya kan gitu juga ke kodam ke tepe kemana-mana kasihan iya pak sampai ngantri banyak ya iya alhamdulillah kemarin kita dibantu ya sama puskesmas balas kelumpri makanya saya kemarin masuk terima kasih kepada ketua puskesmasnya ke dokter-dokternya kebetulan temannya saya semua jadi ya mungkin nanti dasis dua juga dibantu lagi biar enak oke sabrina semoga lekas sembuh musdalifah musdalifah ini gak ngomong kayaknya adus iya pak oh iya oke saya tanya kalau gak tau ngomong apa saya tanya dulu musdalifah kemarin di web 1 sudah nulis apa sama siapa dulu kelompoknya sama dinda sama davina oh ambik dinda jagak no dinda gitu aneh iya si davina si mbak cantik ayo apa pak ngopo pak nulis apa kemarin kamu sama dinda yang nulis dinda semua kamu juga ikutan ikut juga tapi sedikit banyak dindanya oh kan din kok anu din kongkong anu din nanti davina suruh nyari-nyari sumbernya din iya pak davina itu biasanya seneng aneh boleh kelompok yang enak biasa sebab itu tak nilai mati-ati berarti satu kelompok ya musdalifah dinda sama davina ya bagus sendi iya pak sendi iya iya pak kok lu wiri banget ini pada laku singgopol ini tidur ya tidur ya enggak pak enggak kamu kelompoknya siapa sen kamu kelompoknya siapa sen nena oh mbak nena berarti tadi udah paham ya tadi udah paham ya insya Allah insya Allah insya Allah itu 99% gak ngerti 1% nya gak tau ayo kamu kemudian ditawari sama pacar nanti keluar yuk insya Allah nah rato-rato gak metu apa sih sendi nulis apa kemarin nulis tentang diskriminasi oh yang itu ya saya tulis ayo dianu fokuskan itu ya iya terus jadi apa akhirnya jadi apa akhirnya gak tau ini kayaknya mau ngulang soalnya enggak 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 apa enggak 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 susah buat diteliti nah bener kan bener kan jadi kemarin memang saya juga merasa saya juga merasa lekon nolest deskripsi mu deskripsi apa diskriminasi ini luas jadi kamu harus fokuskan dulu masalahnya apa baru nanti kamu cari kajian mustakanya sehingga nanti rumusan masalah itu akan mengikutilah gitu ya mungkin nena kayaknya juga banting setir juga ya sama ya nena kenapa pak oh ini dalan mah ya nena juga banting setir ya sama seperti sandy katanya iya oh iya oke langsung ya nanti setelah ini langsung nah ini sudah jam 9 pas sudah 1 jam 30 menitnya kalian gunakan untuk kerja kelompok menentukan yang sudah siap kayak kelompoknya dinda musdaliva sama davina boleh melanjutkan julfikar sama siapa tadi vana ya ya julfikar sama vana tadi tinggal mencari ya apa saja yang dibutuhkan untuk kajian pusaka sandy sama nena kalau mau banting setir monggo tapi jangan setirnya dibanting-banting ya segera menemukan temanya kemudian langsung nyusun kajian pustakanya sudah untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan lagi monggo terakhir pak yang kelompoknya saya itu kan kemarin itu kan kurang yang di rumusan masalah berarti itu tinggal menarik lagi yang di rumusan masalah ya pak pastikan dulu temamu tidak terlalu luas dan bisa dikaji dan bisa ditemukan kajian pustaka setelah kamu menentukan itu sudah cocok baru tulis rumusan masalahnya paham ya terima kasih jangan dipaksakan ya kalau misalkan kamu nanti rumusan masalahnya makso gitu ya nanti kamu kesulitan ketika membahas nanti gitu ya Sabrina sama siapa tadi Felisa tapi anaknya gak salah belum masuk pak oh iya gak apa-apa nanti diajak aja biar biar sama-sama panasnya panas mikir maksudnya ya pak pak izin on camera buat nanti itu bukti ya oke monggo silahkan terakhir semua boleh on kecuali pak aris karena laptopnya gak ada kameranya tak copot nah itu Sabrina weh dinda sangar oh dinda itu ikita berarti aku tak ngerti kondin sering ketemu aku ini mbak maya enggak enggak wah ini nena ada bapaknya itu di belakang selamat pagi bapak ayo Zulfikar Fana Musdalifah Sandy silahkan dinyalakan kameranya biar untuk bukti oh Sandy jeneng ngunai kamar mandi kata Davina dipatahin yang mene biasa are ayu kan mesti ngunuh medit medit gak nyala kameranya sudah capture loh pak yang dimatikan awas sudah ya baik terima kasih atas segala perhatiannya mohon atas segala kekurangannya 30 menit ke depan sampai dengan hari minggu silahkan kalian untuk mengerjakan jangan lupa dikumpulkan ya nanti akan Pak Aris koreksi dan refleksi mana yang bisa dilanjutkan di bab selanjutnya mana yang perlu diberi masukan dan sebagainya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan terima kasih selamat berhari libur selamat semoga lekas sembuh ya Sabrina ya Davina semoga tetap cantik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh turun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih